Intro Penyerahan peralatan berupa 5 mesin las listrik, 10 helm untuk melindungi kepala, 1 unit kompresor, kaca las, stangkas, serta gerindra diberikan kepada BLK Citra Mandiri yang berada di Kelurahan Pama, Kecamatan Tebing Selesai melaksanakan kegiatan penyerahan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Hasmi Yuliansah sangat mengapresiasi dengan diaktifkannya Balai Latihan Kerja di Kelurahan Pama Dan berharapkan ini bisa dimanfaatkan dan memotivasi awal dari teman-teman BLK yang ada di sini Dan tersebut memang saya membawa ada kegiatan, inilah baru saya baru tahu Sementara itu Koordinator BLK Citra Mandiri, Darmono, menjelaskan bahwa vakumnya BLK yang dimiliki masyarakat tempatan disebabkan karena keterbatasan anggaran dalam mengoperasikan peralatan yang tersedia Dengan diaktifkannya kembali Pusat Balai Latihan Kerja di Kelurahan Pama diharapkan para putra daerah dapat memanfaatkan peluang dan dapat bekerja serta berkarya untuk membangun Kabupaten Karimun lebih baik ke depannya Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan